Aku suka Tuhanku Alat tidak membeda-bedakan Aku paling jago membaca Dan menulis hanjah Walau yang lain ku tak bisa Hari il Pohonmu Sungai Con Batu So Aku sangat termasyur Sebagai Raja Hanjah Wow Itu tulisan apa? Aku harus beli penghapus Kenapa dia seperti itu? Kenapa tulisannya sulit ini sih? Kamu tidak tahu cara membacanya? Memang kakak tahu? Tentu saja tahu Memang siapa aku? Aku kan mungci si Raja Hanja Oh iya? Kalau begitu Coba beritahu apa artinya Hanja ini artinya Artinya pintu Pintu? Kenapa di pintu Ditulis pintu? Kan udah tahu Memang kenapa? Agar semua orang belajar Hanja lah Oh begitu Hei Bagaimana bisa kamu beritahu dia arti yang salah? Salah kata kamu Kalau bukan pintu Artinya apa? Artinya bukan pintu Tapi tutup Hei Kalau tidak ada tulisan di bawah ini Barulah artinya pintu Iya, iya Kakak yang ini sepertinya benar Pintunya kan tertutup Lihat tuh Apa? Kamu bilang artinya tutup Iya Hei Ternyata ada Raja Hanja yang lain tuh Hei Oh Nuri Apa kamu sudah mempersiapkan ujian Hanja? Belum tuh Dol Sepertinya aku harus belajar bersama mungci Oh iya, iya Dia kan paling jago Hanja Sedangkan yang lain tidak bisa Eh eh Mongci datang Mongci Kenapa mungci? Kamu ada masalah ya? Oh Apa kamu dimarah ibumu? Tidak Teman-teman Pak Guru datang Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Saya Yu Songho Wali kelas kalian di semester ini Nah, ini adalah teman baru kalian Namanya Yu Han Pil Beri salam Han Pil Iya Senang berkenalan Dengan kalian Aku Yu Han Pil Ayo kita berteman Berteman apanya? Lihat saja Aku akan mengalahkanmu pada hujan Hanja Hei friends Kalian semua sudah dengar belum? Yu Han Pil itu anak paguru Betul Oh iya Pantas mirip Jadi Kita harus baik-baik di depan Han Pil Begitu Hehehe 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 Children, bagaimana persiapan kalian untuk ujian hancang? Apa sudah siap? Aku dan Tudol ingin ke rumah Mungci hari ini. Mungci? Katanya dia pergi ke perpustakaan. Apa? Dia pergi ke perpustakaan? Tenggelam, cim. Tenang, muk. Cim, muk. Kamu jangan ngorok. Kamu harusnya belajar di perpustakaan. Bukannya malah tidur. Kamu menantangku ya. Oh iya, besok kan mereka ada ujian hanja. Nanti aku buatkan tok poki setelah ujian selesai. Mungci kan pandai hanja atau tulisan kanji. Pasti hasil ujiannya bagus. Sekarang dia pasti sedang belajar sambil berdoa. Anak itu lebih banyak mengetahui hanja daripada aku. Hanya ini satu-satunya cara agar aku bisa mengalahkan dia. Nah, seperti yang Bapak bilang kemarin, hari ini kita akan ujian hanja. Bapak harap kalian menjawab sesuai kemampuan dan tidak menyontek. Tulislah lafal dan arti hanja di bawah ini. Asik, apa yang aku pelajari keluar semua. Hmm, yang ini apa ya? Kemarin aku menulis huruf ini di tanganku. Aduh, apa ya? Aduh, susah sekali. Aduh. Hah, apa-apaan ini? Ternyata dia juga menulis contrikan di bawah meja. Hei, anak-anak. Pak guru. Iya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana ini? Hanjirkan anaknya Pak Guru. Pasti dia tidak dimarahi. Bagaimana kalau hanya aku yang dimarahi? Aku takut. Oh, friends. Apa kalian tahu di mana mongci? Sepertinya dia ke belakang. Ada apa? Hmm, Pak guru mencari mongci dan hanpil. Kenapa? Ayo, anak-anak. Ah, Bapak sangat kecewa dengan kalian. Terutama hanpil. Sepertinya Bapak salah mengajarimu. Hati Bapak sedih sekali. Di sekolah, Bapak adalah gurumu, bukan ayahmu. Kalian berdua sama di mata Bapak. Bapak tidak akan membelamu walaupun kamu anak Bapak. Bapak harap kalian berdua minta maaf di depan teman-teman. Apa? Minta maaf di depan teman-teman semuanya. Di depan kelas. Ayah. Ayah, aku tidak bisa. Maafkanlah aku. Aku tidak akan seperti itu lagi. Maafkan aku. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku. Bapak adalah gurumu. Kalian berdua sama di mata Bapak. Dengar. Bapak tidak akan membiarkanmu hanya karena kamu anak Bapak. Pak, saya salah, Pak. Maaf, Pak. Saya akan minta maaf kepada teman-teman atas apa yang saya lakukan. Awalnya, saya takut karena saya berpikir hampirkan anak Bapak. Jadi, hanya saya yang akan dimarahi. Mulai sekarang, saya berjanji. Saya akan menjadi murid yang baik. Teman-teman, hari ini saya menyontek saat menjawab soal ujian tadi. Saya berdiri di sini untuk meminta maaf kepada kalian semua. Aku benar-benar minta maaf. Aku berjanji. Tidak akan mengulanginya lagi. Teman-teman penonton, aku suka Tuhan Yesus. Bagaimana dengan renungan hari ini? Tuhan melihat dosa kita semua sama. Seperti sikap Pak Guru terhadap murid-muridnya tidak membeda-bedakan. Baik dia mengenal ataupun tidak mengenal Allah. Allah menginginkan orang yang melakukan kehendaknya. Dan bukan hanya sekedar mengenalnya saja. Nah, teman-teman, semoga teman-teman semua bisa hidup selaras dengan kehendak Allah. Sampai jumpa lagi ya. Salam! Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi ya.